Selamat pagi, saya Jerem Ekris Adibaskara, nomor absen 17, kelas 11-6. Oto Iskandar Dinata Oto Iskandar Dinata merupakan pahlawan nasional yang lahir pada 31 Maret 1897 di Pujung Soang, Kabupaten Badung. Ayah Oto Iskandar Dinata merupakan keturunan dari bangsawan Sunda bernama Nata Admaja. Oto adalah anak ketiga dari sembilan persaudara. Oto memperoleh pendidikan dasarnya di His Bandung, kemudian melanjutkan di Quick School Underbone atau Sekolah Guru Bagian Pertama di Bandung. Setelah itu, ia melanjutkan ke Poker Quick School atau Sekolah Guru Atas di Guru Redo, Jawa Tengah. Setelah dewasa, Oto sudah menjadi guru di His, di Penjah Negara, Jawa Tengah. Pada bulan Juli 1920, Oto kemudian pindah ke Bandung dan mengajar di His, bersubsidi, serta perkumpulan perguruan rakyat. Dalam kegiatan pergerakannya, pada masa sebelum keperdekaan, Oto pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Budi Utomo Jabang Bandung pada periode 1921-1924, serta sebagai Wakil Ketua Budi Utomo Jabang Pakalungan tahun 1924. Pertika itu, ia menjadi anggota Gementerat atau Dewan Rakyat Pakalungan mewakili Budi Utomo. Oto juga aktif mengikuti kegiatan organisasi budaya Sunda bernama Pak Buyuban Pak Sunda. Ia menjadi sekretaris pengurus besar tahun 1928 dan menjadi ketuanya pada periode 1929-1942. Organisasi tersebut bergerak dalam bidang pendidikan, sosial budaya, politik, ekonomi, kekemudaan, dan pemberdayaan perempuan. Oto Iskandar Dinata juga menjadi anggota Vox, Serat, atau Dewan Rakyat semacam DPR. Yang dibentuk pada masa India-Belanda untuk periode 1930-1941. Pada masa penjajan cepat, Oto menjadi pemimpin surat gambar Cah Dek. Pada tahun 1942-1945, ia kemudian menjadi anggota BPUPKI dan BPKI yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang sebagai lembaga-lembaga yang membantu persiapan kemerdekaan di Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, Oto menjabat sebagai Menteri Negara pada Kabinet yang pertama Republik Indonesia pada 1945. Ia berdugas memperjabat kemerdekaan BKR dari Laskar-Laskar rakyat yang tersebut di seluruh Indonesia dalam melaksanakan tugasnya. Oto diperkirakan telah menimbulkan ketidakkuasan pada salah satu Laskar tersebut. Ia menjadi korban penculikan seprongkok orang yang bernama Laskar Hitam, sehingga kemudian gilang dan diperkirakan terbunuh di daerah Banten. Oto Iskandar Hinata diangkat sebagai pahlawan nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 088 garis miring TK garis miring tahun 1973. Tanggal 6 November 1973 disebut Monumen Perjuangan Bandung Utara di daerah Lembang, Bandung bernama Monumen Pasir Pahlawan. Didirikan untuk mengabadikan perjuangan Oto Iskandar Hinata. Nama Oto Iskandar Hinata juga diabadikan sebagai nama jalan di beberapa kota di Indonesia. Hal-hal yang harus kita peladani dari Oto Iskandar Hinata adalah mementingkan kepentingan bersama, membeli hal yang benar, dan menjabut kesatuan NKFU. Demi, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih.